Intro Inilah saatnya untuk acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok Intro Halo pendengar, senang sekali kami kembali hadir dalam program Batik Bincang Indonesia Tiongkok Dan kali ini dalam segmen obrolan, kita kembali akan membahas bagaimana pernikahan etnis Tionghoa Nah, prosesi pernikahan etnis Tionghoa mempunyai banyak keistimewaan Ritual yang panjang dengan makna yang mendalam seringkali menjadi esensi sakral untuk dinikmati pasangan bersama dengan kerabat terdekat Banyak pasangan dan keluarga yang memilih untuk mempersingkat dengan tidak menjalani seluruh rangkaian prosesi Tetapi, tidak jarang juga pasangan pengantin yang memilih untuk menjalani rangkaian prosesi sesuai dengan tradisi keluarga turun-temurun Adat pernikahan Tionghoa, sebagaimana adat pernikahan dari adat lainnya, mempunyai kearifan nenek moyang yang kaya akan makna Garis besar, prosesi yang menyertai momen pernikahan setiap pasangan keturunan Tionghoa dibagi menjadi tiga tahapan Yaitu prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan, dan prosesi setelah pernikahan Nah, kita akan membahas untuk Anda persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin maupun keluarganya untuk masing-masing prosesi Kalau pada waktu yang sebelumnya, kami sudah membahas bagaimana persiapan sebelum prosesi pernikahan Selanjutnya, kali ini kami akan kembali membahas untuk Anda seperti apa prosesi pernikahan dari pernikahan Tionghoa Untuk itu, kami sudah menghadirkan untuk Anda ada Pak Andi Ciu Beliau ini seorang pegiat media Mandarin, presenter Mandarin, dan sering menjadi MC pernikahan Tionghoa Pak Andi, apa kabar? Baik Mbak Versi, apa kabar pendengar sekalian? Semoga sehat dan sejahtera selalu Oke, baik Pak Andi, mungkin Anda bisa cerita sedikit pengalaman Anda ketika menjadi presenter pernikahan Apa yang menjadi kesan dan Anda ketika membawakan acara pernikahan dari etnis Tionghoa? Pernikahan etnis Tionghoa ini salah satu hal uniknya adalah Biasanya di Jakarta ini berlangsung mulai dari dini hari paginya Ada berbagai jenis prosesi, tapi memang saya sendiri karena agak sedikit berumur juga Jadi mungkin kalau diikut dari pagi sampai malam itu mungkin agak sedikit melelahkan Jadi banyakkan saya adalah membawakan acara pada malam resepsinya Tapi untuk berbagai prosesinya karena dulu juga saya pernah punya usaha wedding organizer untuk pernikahan Tionghoa Jadi saya juga tahu dan bahkan sejak saya kecil pun saya mengikuti berbagai kegiatan pernikahan juga sering melihatlah seperti itu ya Jadi ada rangkaian kegiatan dari dini hari hingga malam harinya yang sampai saat ini masih dilakukan Oke baik, totalnya ada berapa rangkaian prosesi dalam acara pada hari pernikahan etnis Tionghoa? Totalnya ya, mungkin nanti kita hitung sama-sama aja Yang jelas yang pastinya adalah dari pagi hari itu Kita dari keluarganya mempelai pria dan wanita Dalam keluarga itu ada kegiatannya masing-masing Yang pertama adalah si mempelai pria ini bersama dengan orang tuanya di rumahnya Akan ada prosesi pemakaian baju Kalau zaman sekarang di edisi sebelumnya saya menyebut bahwa Sudah hampir tidak ada keluarga Tionghoa yang menikah dengan mengenakan baju tradisional Tionghoa Jadi banyakkan adalah menggunakan prianya jas, wanitanya gaun pengantin yang warna putih itu Yang modern ya Yang modern ya Jadi itu juga karena mungkin dulu itu tidak boleh ya Pada zaman Orde Baru kita tidak boleh gitu Jadi dengan begitu mungkin jadi hilang tradisi itu Nah pagi harinya di rumah pria ini akan ada prosesi pemakaian jas Oleh si kedua orang tua ini bersama dengan si pengantin Dan juga ada pemasangan sarung tangan seperti itu Ya walaupun sarung tangan itu tidak mutlak Tapi ada pasti prosesi memakai jas Kemudian juga ada prosesi memasang bunga yang ada di dada itu Bunga kecil itu ya Dipasang oleh orang tuanya di dadanya si pria Lalu kemudian kalau misalnya keluarga yang masih menganut kepercayaan Tionghoa kuno Yang ada sembah yang leluhurnya Jadi si pria ini setelah dipakaikan baju itu Akan berangkat ke rumah mempelai wanita untuk menjemput Sebelum menjemput akan sembah yang leluhur dulu untuk meminta restu agar semuanya lancar Oke baik Kurang lebih berapa lama itu? Itu sih biasanya sebentar kalau untuk mempelai pria ya Kemudian di rumah mempelai wanita itu mempelai wanita juga akan mempersiapkan diri Dengan mengenakan pakaian pengantin Lalu juga kalau menggunakan gaun pengantin yang putih itu kan ada cadarnya ya Nah orang tuanya akan menutup cadarnya si wanita ini Lalu menunggu kehadiran dari si mempelai pria untuk menjemput Dan biasanya penjemputan itu dilakukan pada saat pagi hari Bahkan kalau memang kita mau lebih detail itu ada jam khusus yang harus ditepati gitu Tapi kalau di Jakarta agak sulit karena mungkin ya terjebak macet gitu kan Jadi ada penjemputan waktu khusus untuk mempelai pria ini masuk ke mempelai wanita untuk menjemput dia gitu Biasanya pagi hari? Biasanya tapi biasanya pagi hari sebelum jam 9 biasanya Ada makna khusus kenapa harus pagi hari Pak Andi? Ya ini karena satu awal yang baru ya Jadi kita memang harus menjemput di pagi hari agar sorenya itu atau siangnya sudah bisa resepsi Kalau zaman dahulu kalah kan resepsi pernikahan itu bisa berhari-hari gitu Jadi kadangkala ada yang mempelai wanita ini rumahnya jauh dari rumahnya mempelai pria gitu Jadi mungkin naik kereta kuda perlu berapa jam gitu jadi dijemput pada pagi hari seperti itu Oke untuk prosesi penjemputan ke calon pengantin wanita mungkin ada hal yang mungkin dilakukan? Kalau zaman dulu ya sebenarnya paling awalnya itu yang menjemput mempelai wanita itu bukan mempelai prianya Mempelai pria hanya menunggu di rumah Karena zaman dahulu itu banyak juga sebelumnya menikah belum pernah ketemu masing-masing Hanya melalui persetujuan kedua orang tua Melalui perantara yang disebut Meipo atau Mak Comblangnya gitu ya Jadi banyak yang zaman dahulu itu baru melihat pasangan hidupnya itu di hari pernikahan bahkan di malam pernikahannya itu Jadi yang menjemput ke rumah si mempelai wanita itu adalah satu tim penjemputan membawa sebuah tandu Kita sebut huacau atau tandu bunga Artinya bersama si Meipo atau Mak Comblang ini Nah tapi seiring berkembangnya zaman ya yang berprofesi Mak Comblang juga sudah jarang gitu Dan untuk sebagai satu tanda kesopanan atau keseriusan juga Jadi zaman sekarang adalah mempelai pria yang menjemput ke rumah mempelai wanita Bersama dengan keluarga? Tidak bersama dengan pengapitnya atau kita sebut best mannya gitu dan juga beberapa orang teman lah seperti itu ya Dan pada saat si pria ini sampai atau turun dari mobil kalau sekarang ini kan kita naik mobil ya Nah pada saat si mempelai pria ini turun dari mobil harus ada satu orang anak laki-laki yang menunggu untuk membukakan pintu mobil dari si pria ini Artinya itu apa? Nah ini artinya adalah untuk sebagai satu tanda penyambutan bahwa dari awal sudah kita sambut sebenarnya Tapi yang dikirim ini memang anak kecil yang biasanya merupakan adik kandung dari si wanita yang menikah ini Kalau ada adik kandung laki-lakinya akan disuruh anak laki-laki ini Kalau tidak mungkin sepupu atau keponakan gitu Dia yang membukakan pintu mobil ini lalu dia akan memberikan jeruk kepada si mempelai pria ini Jeruk ini tandanya adalah kita sebut tachi tali Artinya biar semuanya lancar dan semuanya baik mulai hari ini gitu Dan si mempelai pria ini harus mengambil jeruk ini Dan tidak dimakan Disimpan lalu memberikan angpau kepada si adik kecil laki-laki ini gitu Ini satu bentuk prosesi atau tradisi yang sampai saat ini masih menjalankan gitu Kemudian pada saat masuk ke rumah si wanita pada saat mau menjemput Ini biasanya akan disambut oleh sepasang suami istri yang masih ada hubungan keluarga dengan si keluarga wanita ini Tapi bukan orang tuanya Oke Akan disambut dan diantarkan ke dalam rumah Nah di dalam rumah ini nanti akan diantarkan oleh orang tua atau papa dan mama dari mempelai wanita ini Untuk masuk ke kamar si mempelai wanita untuk menjemput dia gitu Tapi zaman sekarang itu ada satu kegiatan yang unik Dimana teman-teman dari si mempelai wanita ini akan menghalangi pintu Akan mempersulit si pria ini untuk menjemput si mempelai wanita Jadi dipersulit seperti misalnya minta angpau harus berapa, isinya harus ada berapa Lalu juga sekarang berkembang lagi dengan berbagai permintaan atau games gitu Ya misalnya mempelai pria dan juga teman-teman prianya yang ikut menjemput ini disuruh harus melakukan sesuatu Misalnya meniup balon berapa banyak Bahkan ada yang menyuruh mengenakan pakaian wanita yang lucu-lucu seperti itu Jadi dipersulit untuk masuk ke dalam kamar si wanita ini gitu Oke apakah itu sudah menjadi budaya modern bukan tradisi? Nah itu sih budaya modern ya Yang biasanya sering dilakukan oleh keluarga Tionghoa Oke baik Pak Andi mungkin bisa dijelaskan sesudah dijemput dari kamar apa yang terjadi? Biasanya akan diantarkan ke dalam kamar Lalu si mempelai pria ini akan membuka cadar dari mempelai wanita ini Lalu akan memberikan karangan bunga atau handbook yang bisa dipegang oleh pengantin wanita Lalu setelah itu akan dijemput keluar rumah Lalu biasanya di saat itu mempelai pria dan wanita ini akan meminta izin kepada kedua orang tua untuk pergi Dan ada juga keluarga yang melakukan penyuguhan teh kepada orang tua Atau kita sebut tepai Oke Tepai kepada orang tua si wanita itu di saat itu Di saat itu ya Di saat itu Jadi memberikan teh, penyuguhan teh kepada orang tua Lalu akan pergi menuju ke rumahnya si pria gitu Oke Tapi ada satu catatan lagi Biasanya kalau orang Tionghoa itu Kalau mau menikah ya Biasanya kalau di keluarga itu banyak anak atau banyak saudara kandung Biasanya diusahakan adalah yang paling tua dulu menikah Lalu yang kedua, yang ketiga gitu ya Tapi zaman sekarang kan bisa berbeda, bisa melompat gitu Kalau zaman dahulu bahkan ada juga keluarga yang memegang kuat bahwa Oh kalau kakak kamu belum menikah, kamu tidak boleh menikah Tapi sekarang sudah tidak begitu gitu Nah sudah boleh misalnya yang kita sebut melewati atau meloncati kakak yang lebih tua gitu Jadi kalau misalnya ada yang menikah ini Keluarganya wanita ini Ada kakaknya yang belum menikah ya Mereka harus melakukan satu prosesi pemotongan pita Oke Jadi pemotongan pita oleh si kakak tertua ini Artinya saya izinkan kalian menikah melangkahi saya Jadi sebelum mereka pergi, mereka harus memotong satu pita merah Untuk dilewati oleh si kakak tertua ini Jadi kakak yang lebih tua ini akan keluar dulu jalan keluar rumah Hingga ke satu persimpangan Dan pada saat berjalan itu tidak boleh menoleh ke belakang Oke Nah setelah si kakak ini tidak terlihat lagi atau sudah masuk ke persimpangan Baru pengantin baru ini boleh berjalan menuju ke mobil mereka Ke rumahnya si pria Baik Apakah ada syarat-syarat tertentu Atau hal-hal yang dilakukan selama prosesi ini berlanjut gitu Yang menjadi larangan atau mungkin aturan tertentu Sehingga budaya itu tetap dilaksanakan secara turun-temurun Ya kalau namanya budaya ini memang tidak ada paksaan Jadi kalau keluarga yang punya keinginan untuk melestarikan Atau juga sebenarnya biar acara pernikahan ini lebih ramai, lebih banyak Dan pada saat kita nonton videonya itu lebih banyak yang bisa kita lihat Jadi kita lakukan berbagai prosesi atau tradisi itu Jadi tidak ada paksaan sebenarnya untuk melakukan itu Tergantung keluarga masing-masing Bahkan juga sudah ada keluarga yang pengen simple aja yaudah jemput sudah seperti itu Baik, nah selanjutnya mungkin bisa Anda jelaskan Sesudah dijemput itu prosesi pernikahannya sendiri seperti apa? Pada saat setelah dijemput kan harus masuk ke rumahnya si pria dulu Artinya memang ini ada satu acara khusus menjemput pengantin wanita Dalam kegiatan pernikahan orang Tionghoa Jadi pada saat tiba di rumah si pria ini akan langsung bertemu dengan orang tua Dan memberi salam pada orang tua gitu Dan bahkan juga di saat itu bisa juga dilakukan penyuguhan teh kepada orang tua Atau tepai tadi kepada orang tuanya Lalu juga ada yang namanya makan ronde Biasanya orang tua itu kan kuahnya manis biar kehidupan pernikahan mereka manis Kemudian mereka akan selalu bersama atau selalu lengket gitu Juga menandakan karena orang Tionghoa itu sangat suka dengan makanan atau benda-benda berbentuk bulat Karena bulat ini artinya persatuan Jadi keluarga ini di Harpan akan bersatu terus gitu Nah zaman sekarang mungkin ada juga yang merasa repot menyediakan onde di pagi-pagi Bahkan kadangkala pagi-pagi buta Jadi ada yang menggunakan buah lengkeng yang di dalam kalengan Karena bentuknya sama-sama bulat gitu ya Jadi ada yang mengatakan bahwa prinsipnya yang penting bulat Buahnya manis udah biar lebih gampang gitu Jadi ada juga yang mengganti dengan buah lengkeng ini Dan lalu kalau keluarga yang masih kepercayaan Tionghoa kuno Atau mungkin lebih banyak yang beragama Konghucu atau agama Buddha Itu ada sembahyang leluhur Atau sembahyang kakek nenek Karena di rumah orang Tionghoa yang masih menganut kepercayaan Konghucu atau agama Buddha Itu biasanya di rumah ada altar yang menyembah kakek nenek kita yang sudah meninggal Atau orang tua sendiri kalau sudah meninggal Juga kita ada altar yang selalu kita sembahyang dengan menggunakan dupa Jadi si pengantin ini juga harus melakukan sembahyang leluhur Menandakan untuk meminta izin Misalnya orang tuanya sudah meninggal Ini loh anak kamu hari ini sudah menikah Sudah punya istri Atau kepada kakek neneknya Mengatakan bahwa ini loh cucu kamu sudah besar gitu Cucu kesayangan kakek nenek Sudah punya keluarga sendiri gitu Juga semacam penghormatan untuk Tidak melupakan jasa dan ajaran dari orang tua Karena banyak sekali keluarga Tionghoa itu yang masih menyembah orang tua mereka Banyak yang menyalah artikan bahwa itu adalah kepercayaan mistis Atau apa menyembah leluhur itu atau sebagainya Sebenarnya menyembah itu adalah kita berusaha setiap kali kita melihat mungkin foto orang tua kita Kita sembahyang artinya masih menghormati beliau Masih mengingat apa yang diajarkan oleh beliau Biasanya orang tua itu selalu mengajarkan kita bahwa menjadi orang itu harus jujur Tidak boleh menipu Harus menjaga nama baik keluarga Nah itu yang setiap kali kita sembahyang kita mengingat kembali Wah pesan-pesan papa dulu Pesan kakek dulu seperti itu Ajaran dari orang tua gitu Mungkin jadi pertanyaan saya bagaimana dengan etnis Tionghoa yang orang tuanya yang tidak ingin abunya ini disimpan Lebih ditaburkan ke pantai seperti itu Bagaimana cara pengantin mewujudkan cara penghormatannya atau sembahyangnya Yang altar yang di rumah-rumah keluarga Tionghoa itu Itu belum tentu adalah abu dari orang tuanya yang meninggal Karena banyak juga Sebenarnya zaman sekarang lebih banyak orang Tionghoa itu kalau meninggal masih dikubur Jadi yang ada di rumah-rumah itu biasanya hanya foto Kemudian ada abu-abu dari hasil sembahyang di hari pemakamannya Kalau orang Tionghoa itu kan sembahyang menggunakan dupa yang dibakar itu Nah jadi ada abu-abu sisa dupa itu yang dibawa pulang untuk menjadi tempat untuk menancapkan dupa lagi Jadi sebenarnya sangat jarang orang Tionghoa itu masih menaruh abu atau orang yang meninggal itu dikremasi masih agak jarang Dan kalau misalnya ada pun biasanya tidak disimpan di rumah Bisa ditabur di laut atau dititipkan di tempat memang tempat menitipkan abu orang meninggal gitu Jadi yang di rumah itu hanya simbolis foto dan abu sisa sembahyangnya di hari pemakamannya Nah sesudah itu apa mungkin yang dilakukan oleh pengantin dan keluarganya Nah kedua pengantin ini biasanya setelah melakukan sembahyang itu akan masuk ke kamar untuk makan on day itu Biasanya makan on day itu sambil duduk di atas ranjang Dan di ranjang itu harus menyediakan gambar-gambar atau guntingan-guntingan bentuk suangsi Kemudian juga ada biasanya sekarang kita suka taruh itu kalender hari ini Kalender hari ini kita taruh di atas ranjang Kemudian juga ada buah-buahan seperti apel, jeruk Bahkan juga ada yang menaruh permen Karena permen ini bagi orang Tionghoa itu adalah manis kan Jadi biar kedua pengantin baru ini kehidupannya sebagai suami istri akan manis-manis terus Dan ada satu tradisi unik adalah biasanya akan diminta anak kecil untuk melompat-lompat di atas ranjang Itu maknanya apa? Nah itu maknanya agar cepat punya anak juga si pengantin baru ini Jadi kadang misalnya pengen anak pertamanya itu laki-laki yang disuruh loncat-loncat dulu anak laki-laki dulu Kalau pengen anak pertamanya wanita, perempuan, biasanya anak perempuan disuruh loncat-loncat gitu Jadi biasanya diminta banyak anak-anak untuk loncat-loncat di atas ranjangnya gitu Biar anaknya banyak, kalau itu zaman dulu ya Sama sebenarnya orang Tionghoa itu juga menganut kepercayaan seperti orang Indonesia Banyak anak, banyak rezeki gitu Tapi zaman sekarang kan memang sulit ya Untuk membiayai seorang anak, biayanya sudah tidak seperti dulu Jadi sudah tidak banyak yang ingin punya banyak anak Tapi tradisi itu masih ada yang mempertahankan yaitu anak kecil diminta loncat-loncat di atas ranjang Jadi ya ranjangnya itu harus yang bagus juga Kalau enggak diloncat belum malam pertama ranjangnya sudah rubuh Oke baik Apa ada tradisi lain selanjutnya yang dilakukan Pak Andi? Tradisinya yang lain di hari itu yang umum itu seperti itu Tapi ada juga yang selain makan onde itu makan mie juga Orang Tionghoa mengenal itu adalah miswa Miswa itu mie yang sangat tipis, kecil Tidak seperti misalnya mie instan itu kan besar ya Dia tipis sekali lalu sangat panjang Biasanya makan itu biar mereka akan chang chang chow chow Artinya itu akan panjang terus hingga selama-lamanya Biasanya ada yang namanya makan miswa itu juga gitu Oke baik Mungkin seperti itu ya kurang lebih prosesinya pernikahan pada hari H untuk etnis Tionghoa Oke dari apa yang kita pelajari bersama dari pernikahan etnis Tionghoa Apa yang menjadi catatan penting bagi Anda? Catatan penting tentunya adalah nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang menurut saya memang harus dipertahankan ya Sebagai satu jati diri dari orang Tionghoa dan juga ajaran dari leluhur Dan ada satu prosesi yang tadi belum saya sebutkan yang penting juga itu adalah yang namanya prosesi tepai tadi Biasanya kalau sekarang itu tepai itu diadakan di satu tempat khusus Kalau bisa kita adakan di rumahnya si pengantin pria Ya dimana keluarga-keluarga dekat itu datang semua terutama yang satu tingkat generasinya orang tua kita gitu ya Itu kita lakukan tepai atau penyugahan teh kepada orang-orang tua itu Selain orang tua kandung kita sendiri gitu ya Misalnya om, tante dan sebagainya Nah itu sering lihat kan ada prosesi tepai orang Tionghoa itu baik di rumah ataupun di tempat resepsi Sebelum resepsi diadakan gitu ya Nah itu maknanya menurut saya itu sangat penting ya Kalau orang Tionghoa masih juga sama seperti kita orang timur yang sangat menghormati orang tua gitu Jadi ini sebagai penghormatan kepada orang tua misalnya om, tante juga sebagai satu ajang untuk saling mengenal Karena mempelai wanita belum tentu mengenal semua keluarga dari mempelai pria Mempelai pria juga sebaliknya Buntan itu mengenal semua Dan ada satu hal yang unik di dalam tradisi Tionghoa atau bahasa Mandarin sendiri Bahwa penyebutan dari para om, tante kita itu berbeda-beda Kalau kita Indonesia kan om, tante, paman, bibi gitu Nah kita tidak tahu bahwa ini paman adalah kakak dari ibu saya atau dari ayah saya Tapi kalau di Tionghoa itu ada Misalnya om itu dibagi misalnya ada yang namanya puofu Puofu itu artinya adalah kakak laki-laki dari ayah kita Oke Tapi kalau kakak laki-laki dari ibu kita sebutnya beda lagi Sebutnya adalah ciufu Oke Jadi pada saat kita memanggil misalnya orang Tionghoa memanggil seorang tua Oh puofu kita sudah tahu oh ini ternyata kakak laki-laki dari bapaknya Nah uniknya bahasa Tionghoa itu dibagi dengan sangat detail gitu Jadi puofu ini kakak laki-laki dari si papa Kalau ciufu atau ciu-ciu itu kakak laki-laki dari si mama Istrinya kita panggil ciumu Kalau puofu istrinya kita panggil puomu gitu Jadi di saat itu juga adalah saat untuk memberitahukan Oh si ini adalah kita panggil puofu Ini adalah kakak dari papanya saya Kalau dipanggil si om ini kita panggil susu atau sufu gitu Nah kalau susu adalah adik laki-laki dari papa kita Jadi berbeda-beda Dengan adanya penyuguhan teh ini juga dikasih tahu bahwa ini panggilnya ini loh Si tante ini panggilnya ini Tidak hanya seperti kita bahasa Indonesia yang simple oh ini tante Ini om udah gitu Karena perbedaan-perbedaan itu di saat menyuguhkan teh juga diberitahu bahwa ini panggilnya ini loh Misalnya sepupu aja panggilnya berbeda Misalnya sepupu dari pihak keluarganya papa kita Kalau ada yang laki-laki kita sebut tangke Kalau yang dari pihak keluarganya mama kita kita sebut piawke Beda gitu Jadi pada saat memberikan teh Si cowok ini, si pria ini harus memberitahukan kepada si wanita ini Ini loh ini piawke Seperti itu Dan juga sebaliknya pada saat memberikan teh pada keluarganya wanita Si wanita harus memberitahukan kepada si pria ini bahwa ini siapa? Ini siapa? Panggilnya apa? Nah itu yang sangat penting dan sudah tidak banyak juga yang mengetahui pemanggilan itu Oke baik, makin kesini mungkin sekedar tepai aja untuk memberikan angpau dan penghormatan seperti itu Betul, betul Oke, apa pesan Anda sebelum kita akhiri perbincangan di kesempatan kali ini untuk semua generasi muda mungkin yang diharapkan melestarikan kebudayaan pernikahan etnis Tionghoa? Pesan saya mungkin memang untuk mempersiapkan satu acara pernikahan itu memang sangat tidak mudah Dan juga memakan waktu dan bahkan memakan biaya juga Sehingga banyak anak-anak muda yang merasa, oh sudah sederhana aja yang penting kita menikah Yang penting pernikahan pestanya berjalan, tamu-tamu senang itu sudah gitu Tapi ya alangkah lebih baik dan alangkah akan lebih bermakna apabila pernikahan ini kita kemas dengan mengingat kembali tradisi dan budaya kita Dan ini juga sebenarnya kalau kita lakukan sendiri, ini pembelajaran juga untuk anak-anak muda yang belum menikah untuk melihat, oh begini loh pernikahan kita yang orang Tionghoa seharusnya seperti itu Dan saya katakan bahwa tradisi yang kita lakukan saat ini dibandingkan dengan dulu, ini mungkin hanya tinggal sekitar 2-30% Jadi memang itu repot, tapi percayalah bahwa itu akan menjadikan pernikahan kita itu lebih bermakna di sekarang ataupun di kemudian hari Pada saat kita melihat kan kalau menikah pasti kita syuting video gitu kan Nah dengan banyaknya kegiatan itu, di videonya itu akan lebih menarik dan akan menjadi kenangan yang lebih indah di kemudian hari Oke baik, Pak Andi terima kasih pendengar kami berharap perbincangan kami di kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan kita Bahkan kecintaan kita terhadap adat istiadat khususnya adat pernikahan etnis Tionghoa Terima kasih Pak Andi, pendengar demikian pembicaraan kita bersama Pak Andi Ciu Beliau seorang pegiat media Mandarin, presenter Mandarin dan sering menjadi MC pernikahan Tionghoa Saya Versiana pamit, sekali lagi Pak Andi terima kasih, kita jumpa lain kesempatan Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tionghoa Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda